Oke selamat pagi teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade Investment Oke baik teman-teman kesempatan kali ini saya akan sharing satu tips teman-teman ya yaitu bagaimana kita bisa memanajemen portofolio kita ini adalah manajemen portofolio singkat dan disini akan langsung saya contohkan teman-teman di cryptocurrency tapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk di saham karena saya juga melakukannya di saham teman-teman nah teman-teman ini dengan membuat seperti ini maka kalau teman-teman mau hold ya mau pegang barang pada barang yang sama tapi juga teman-teman mau trading itu tetap bisa jadi disini teman-teman bisa memilahkan secara jelas di level-level harga berapa saja teman-teman punya barang sehingga mudah untuk jual sebagian ataupun misalkan ya mau jual semuanya juga boleh semua itu adalah tergantung kondisi dan tools ini sudah saya gunakan dari awal-awal saya trading dulu ya teman-teman sangat membantu saya untuk tetap bisa fokus pada barang-barang yang sedang bergerak sangat-sangat trending baik teman-teman kita akan langsung masuk menuju ke materi ya materinya namun demikian saya pesan dulu untuk teman-teman semuanya dengan semakin banyaknya subscriber baru saya sampaikan untuk teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun kemudian untuk teman-teman yang mau support channel MS Trade & Investment bisa join this channel ya teman-teman pilih ada dua jenis level member seperti itu tidak ada paksaan sama sekali kalau mau support juga enggak apa-apa kalau tidak juga enggak apa-apa disini saya meminta teman-teman untuk istilahnya tetap mendukung channel MS Trade dengan ya dengan selalu mengikuti channel saya ya karena channel saya ini akan tetap berisi konten-konten yang berkualitas untuk teman-teman semuanya oke baik teman-teman kira-kira penampakannya nanti akan seperti ini ya kira-kira penampakannya nanti akan seperti ini nah teman-teman bisa ngelihat ya ini Dogecoin ini Dogecoin yang ya ini contohnya saat ini Dogecoin begitu ya bukan ini bisa apapun juga bisa ini saat ini saya contohkan adalah Dogecoin karena memang lagi trending jadi ceritanya begini ya teman-teman saya ceritain dulu secara sekilas bahwa untuk Dogecoin ini teman-teman ini kan karena dia lagi trending seperti ini jadi barang-barang yang lagi trending itu saya sangat fokus sekali ya kenapa saya bisa sangat fokus ke barang-barang yang sangat trending karena saya berprinsip bahwa barang-barang yang trending itu barang-barang yang trending itu biasanya secara pergerakan dia masih akan bergerak atau barang-barang yang bergerak di saham kripto seperti itu kalau memang dia mau bergerak itu biasanya pergerakannya tidak sehari dua hari ya seperti itu karena memang biasanya dari saham yang turun terus konsolidasi panjang begitu kalau memang dia beneran mau lari terutama yang larinya karena ada dukungan tertentu misalkan ada event tertentu ada kejadian tertentu ada hal-hal yang istilahnya menguntungkan saham atau kripto currency tersebut ini berlaku ya teman-teman ini berlaku untuk saham dan kripto di saham juga sama kalau teman-teman mendapati satu saham yang mulai lari dan biasanya kalau memang larinya bener itu tidak sehari dua hari di kripto juga sama kalau kriptonya bener artinya kripto yang secara market cap bagus dan juga worldwide atau luas dipakai tidak hanya di exchange satu saja tapi tersebar terpakai atau dijual di banyak exchange itu biasanya kalau bergerak itu dari dukungannya kuat ya dari belahan dunia ini, itu, ini, itu semuanya pada mendukung di atau istilahnya semuanya pada fokus ke situ nah barang-barang yang fokus seperti itu, itu saya sangat suka dan di sini teman-teman ada satu perbedaan antara saham dan kripto ya kalau saham di Indonesia itu ya boleh dibilang memang tradingnya mostly dari Indonesia dan juga dari asing juga ada tapi kalau cryptocurrency, OREC, itu kelebihannya adalah dia adalah worldwide atau di perdagangan secara global di seluruh dunia dan ini kelebihannya adalah karena globally traded atau di perdagangan secara global itu bisa kita, atau istilahnya apa ya pergerakannya benar-benar mekanisme market seperti itu tentu kita harus memilih cryptocurrency atau altcoin yang market capnya tinggi teman-teman yang volumenya bagus, jadi bukan yang volumenya kecil seperti itu dijual harus di banyak exchange, bukan di 1-2 exchange makanya saya selalu melihat kalau di saham saya mencari saham yang secara market cap bagus kemudian juga volume bagus dan aktivitas juga bagus sama di crypto juga saya memilih yang ya kira-kira 25 besar kemudian active trading dan juga ya rame lah seperti itu bukan yang hanya dijual di 1-2 exchange tapi saya selalu cek harus dijual di banyak exchange oke bahasanya pengantarnya cukup segitu aja lalu kita kembali ke sini bahwa di sini adalah Dogecoin ya kita tahulah dia memang secara periodically bergerak cukup masif kalau bergerak dan di situ kalau cuma dapat 30% dari upside-nya itu sudah sangat mungkin ya teman-teman masih ingat upside-nya itu bisa jauh sekali begitu makanya saya lebih suka fokus di sini fokus dalam arti saya tidak trading di banyak barang ya saya tidak trading di banyak barang saya tradingnya hanya di barang-barang yang ini yang memang lagi bergerak contohnya saat ini saya lagi trading di Dogecoin nah Dogecoin ini teman-teman saya masuknya sudah beberapa kali hitungannya ya sudah beberapa kali ini coba saya coret-coret ya saya Dogecoin itu masuk dari sekitar seribuan teman-teman karena ini mengulang dulu ya kisarannya di sekitar seribu di sini di sekitar seribu itu saya dulu masuk seribu sampai sekitar berapa ya seribu seratus ya terus kemudian di sini saya mulai masuk lagi ketika pullback di sini saya ada dua barang teman-teman di sini saya ada satu barang nah kalau kita melihat yang dua barang ini tentu adalah saya beli ketika di dasar dan yang di atas ini sifatnya saya beli di atas sebagai tambahan barang yang di bawah ini saya modenya adalah hoard ya yang di atas ini atau mode terkecil adalah trading ya terus karena porto saya yang di bawah ada dua jadi kalau kita buat maka bentuk portfolio saya adalah seperti ini ya jadi porsi saya kira-kira yang di bawah ini adalah hold ya yang di atas adalah trading nah modenya adalah yang hold ini saya yang bawah ini maksud saya yang bawah ini saya pegang supaya saya punya pegangan yang atas ini saya pakai trading jadi yang atas ini akan sering keluar masuk ya teman-teman karena sifatnya trading dia akan sering keluar masuk seperti itu nah yang atas ini adalah untuk penghasilan harian atau jam-jaman kalau dia sangat aktif sedangkan yang bawah adalah untuk investment maka di sini sesuai dengan channel saya adalah MS Trade & Investment karena kita atau saya trading dan juga invest seperti itu nah teman-teman tadi sudah saya sampaikan di bawah saya punya barang di sini di atas saya punya barang begini tapi tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan mungkin saya akan buang semua jika kondisi-kondisi tertentu misalkan Dogecoin turun di bawah level-level kritis seperti itu saya akan buang semua tapi sepanjang dia masih cukup oke maka yang hanya keluar masuk adalah yang level 1 ini nah teman-teman tentu teman-teman yang sudah trading di Indodark mungkin teman-teman akan merasakan bagaimana ketika membeli sekali membeli kedua, membeli ketiga barang-barang akan campur jadi satu nah di sini mungkin teman-teman yang baru terutama akan kebingungan harga saya di berapa dan saya harus bagaimana seperti itu di sini saya akan memberikan tips untuk teman-teman supaya tidak bingung ya teman-teman itu harus membuat suatu hitungan teman-teman harus membuat suatu hitungan kira-kira seperti ini tampilannya ini adalah Excel ya teman-teman ini Excel di mana Dogecoin ini saya start trading lagi adalah sekitar Oktober 2022 alasan saya adalah karena mulai trending ya mulai trending mulai keluar dari konsolidasi jadi satu barang-barang yang mulai trending atau mulai keluar dari setelahnya konsolidasi seperti ini ini harus dipantau ya barang-barang yang keluar dari konsolidasi ini harus dipantau karena kalau memang breakoutnya benar wow kita bisa dapat berapa teman-teman kita bisa dapat banyak sekali karena breakoutnya di cryptocurrency itu sering gak ketulungan naiknya seperti itu nah karena setelah breakout biasanya dia tidak naik terus nah seperti ini yang sering saya bahas di saham bahwa suatu kenaikan tidak akan naik terus tetapi kenaikan yang bagus adalah naik ada konsolidasi naik ada konsolidasi naik ada konsolidasi seperti itu pada saat di awal-awal kalau kita berani beli di sini nah maka konsolidasi ini kita bisa gunakan untuk menambah kalau gak ada konsolidasi bagaimana kita bisa tahu di situ ada fondasi makanya sesuai slogan saya bahwa yang naik tidak akan naik terus pasti akan ada konsolidasi konsolidasi inilah yang akan kita gunakan untuk re-entry nah pada saat re-entry tentu kita menambah porto teman-teman ya kalau kita menambah porto makin lama makin bingung makanya kita bikin catatan seperti ini oke gambarnya adalah begini ya penjelasannya adalah begini disini teman-teman ini apakah perlu saya perbesar coba saya perbesar dulu ya teman-teman oke sebentar saya perbesar dulu nah ini begini penjelasannya ini disini saya memiliki dogecoin saya memiliki dogecoin 3 level ya jadi saya itu ini saya itu misalkan saya masuknya per 1 juta ya kenapa begini pak kenapa nilai belinya dibuat sama karena supaya kita gak bingung jadi saya selalu membuat seperti itu misalkan di harga saya kemarin bilang ya misalkan saya masuk di harga seribu ya saya masuk di harga seribu ini saya tulis dulu seribu kemudian harga terakhir saya harga kedua saya masuknya adalah di seribu seratus yang ketiga saya masuk pas pullback ya disini sejuta ya berarti jumlahnya adalah satu juta satu juta dibagi harga beli saya saya dapet berapa itu dapet itu kemudian yang kedua saya beli satu juta juga di harga seribu seratus saya dapet sembilan ratus tiga yang ketiga saya beli satu juta juga sebentar saya beli satu juta juga dibagi harga beli saya dari satu tujuh lima puluh oke disini jadi tiga kali pembelian saya satu juta satu juta satu juta ya teman-teman ini sebagai contoh aja nah teman-teman harga dari dogecoin kemarin sampai di berapa harga dari dogecoin kemarin adalah sempat sampai ke 2475 jadi teman-teman masukkan 2475 sebentar teman-teman 2475 excel sempat ke 2475 harga tertinggi kemarin disini kita isi ke 2475 nah oke sorry keliru saya harga tertinggi saya kemarin ke 2475 nah disini teman-teman pada saat harga itu sampai 2475 teman-teman bisa ngeliat ini apa kurang jelas ya ini saya perbesar aja nah pada saat harga kemarin itu sampai 2475 disini ya disini ini adalah porto saya yang mana pembeliannya adalah sejuta 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 ini sudah tumbuh ya yang harga pertama itu 2475 harga kedua 2250 harga ketiga 1.400.000 nah yang dua teman-teman barang yang dua ini tadi saya sampaikan sebagai hold saya ya atau istilahnya invest saya disini jadi istilahnya ini barang investan saya itu ada disini terus barang tradingan saya ada disini ya barang tradingan saya ada yang disini nah ini ini yang dua ini ini sifatnya saya akan hold ya untuk investasi saya yang kemudian yang ini yang paling bawah ini adalah trading nah ini yang saya bilang kalau misalkan ya misalkan teman-teman nyampe di 2475 saya mau TP maka ini akan saya take profit ya ini akan saya take profit jadi saya profit 400 seperti itu mungkin di take profit dulu terserah atau mungkin misalkan harganya naik turun lagi teman-teman misalkan buang ya disini buang misalkan udah simpen 400 nih profitnya disini misalkan ada profit teman-teman simpen ya berapa ya misalkan disini saya tulis di bawah aja ya disini 414 misalkan kita simpen dulu disini profitnya terus kemudian ini teman-teman karena udah jual ya teman-teman kan tentu udah gak punya barang lagi nah suatu saat ternyata si Dogecoin ini turun lagi si Dogecoin ini turun lagi nah memang turun lagi kan dalam pergerakannya ketika dia kemarin sentuh disini 2475 turun lagi sampai sekarang misalkan teman-teman cover lagi atau buyback lagi di 1941 misalkan teman-teman cover back lagi jualan jadi yang masuk disini kemarin yang ketiga masuk kemarin naik sampai sini teman-teman jual ya kemudian disini cover back lagi di 1940 misalkan begitu maka teman-teman coba masukkan lagi maka teman-teman coba masukkan lagi disini berarti pembeliannya 1 juta aja karena yang 400 kita simpan ya teman-teman disini kita tulis misalkan 1 juta dibagi berapa tadi 1.940 dapat harga belinya 1.940 ya disini kita tulis ulang 1 juta dibagi 1.940 kita dapat berapa barang 515 nilainya 1 juta lagi dan harga saat ini berapa teman-teman kan sempat turun tuh sekarang kan di 2075 kan kita karena harganya turun kan Dogecoin kan nih harganya turun nih harganya mulai turun lagi kan dari dari tertingginya kemarin tertingginya disini kan turun nih jadi investasi kita juga turun yang O2 kan juga turun maka disini teman-teman update harganya disini enggak 2475 ya sudah kembali ke 2075 nah ini langsung update lagi investasi kita turun investasi kita turun disini disini kita bisa melihat bahwa pembelian terakhir kita baru profit 69.000 disini ya seperti itu nah nanti misalkan dia atau misalkan teman-teman mau cari di berapa misalkan di berapa ya kita lihat di berapa teman-teman mau trading kita lihat ini kenaikan ini nah ini kan turun nih kita langsung tarik Fibo aja dari sini kira-kira begini teman-teman akan trading pada target 50 retracement misalkan misalkan teman-teman akan trading di 50 retracement kenaikannya untuk targetnya dia aja jadi begini jadi begini sebentar jadi kan dia turun nih jadi dia akan turun nih dari swing hike ini dari swing hike ini kan dia turun turun baru rebound ke atas nah ini targetnya hanya kesini aja ke 50 retracement ya jadi kesini aja kira-kira begitu jadi kira-kira kalau teman-teman mau trading itu di 2200 2200 2200 oke kita klik dulu kita kira-kira di 2200 teman-teman buang tulis disini 2200 nah salah saya salah kira-kira di 2200 teman-teman sebentar saya bisa dulu di 2200 nah kira-kira di 2200 teman-teman take profit disini oh baru 134 ribu ya gak apa-apa ini kan sebagai contoh aja gitu jadi kira-kira yang dua ini adalah sebagai hold kita dan yang trading kita yang bawah nah yang bawah ini adalah sebagai trading kita fungsinya apa sih kita membuat seperti ini ada banyak fungsinya teman-teman yang pertama jelas kita tahu jumlah portfolio kita portfolio kita apa oh kita punya 24 2425 nih kita punya 2425 dogecoin dengan level harga di harga 1000 kita punya 1000 buah 1000 barang 1000 doge 1100 kita punya 909 1940 kita 505 nilainya sama jadi disini selain kita tahu nilai-nilai jumlah dogecoin kita tahu harga levelnya kita juga tahu oh level investasi oh jumlah investasi kita itu semua 3 juta sekarang nilai akhirnya berapa oh ini di jumlah nilai akhirnya ini di jumlah dulu ini di jumlah dulu ke atas nilai akhirnya sorry ini di jumlah dulu ke atas nih nilai akhir kita investasi sekarang 5,3 berarti kita untungnya 2,3 jadi disini kita bisa langsung tahu investasi kita berapa sama tradingnya tadi nilai akhir berapa keuntungan berapa keuntungan per harga kita juga bisa nah misalkan nih harganya udah naik nih ke targetnya berapa target di video kita kemarin kan 2,750 kan terdekat 2,750 misalkan 2,750 2,750 oh sampai 2,750 ternyata ada profit 475 misalkan nih oh 475 kita TP dulu deh 475 catat disini 475 417 nah sudah kita ada 2 profit ya 2 profit disini nah karena ini sudah gak punya barangnya karena udah dijual kita nolin gitu jadi investasi kita kembali hanya 2 juta tapi nilai terakhirnya menjadi 5 juta sekian karena harga akhirnya 27,50 kita masih punya cash berapa cash masih tersisa 1 juta karena tadi total investasi kita hanya 3 juta begitu kan kira-kira begitu dan akumulasi profit yang sudah kita kumpulkan berapa oh ini ini TP pertama kemudian ini TP yang kedua ini TP yang kedua nanti gitu juga lagi kalau misalkan dia naik turun seperti itu nah jadi fungsinya disini kita membuat seperti ini adalah kita punya fungsinya disini adalah kita punya barang yang kita pegang ya kita punya barang yang kita pegang yaitu disini dan juga kita tetap trading fungsinya trading adalah untuk mendapatkan pemasukan harian atau jam-jaman karena dalam sehari si Dogecoin ini bisa naik turun beberapa kali seperti itu jadi yang pertama kita tahu jumlah porto jumlah level harga tahu modal ya kemudian kita bisa trading bisa hold juga seperti itu terus kemudian kita bisa tetap fokus kenapa saya bilang begitu ya mungkin suatu saat Doge ini sudah gak menarik maka kita buang semua barang kita baru kita nanti fokus ke barang yang lain begitu kira-kira baru kita nanti fokus ke barang yang lain yang ya lebih bagus lah kira-kira begitu oke teman-teman disini ada beberapa tambahan dari saya ya sebaiknya menggunakan akun spot aja jangan margin kemudian tetap fokus ke barang-barang yang secara pergerakan bagus mungkin teman-teman untuk pergerakan barang itu bisa cari dari sini dari yang paling trending disini tetapi barang yang paling trending ini tetap teman-teman harus analisa ya jangan dimakan mentah-mentah ini karena memang Dogecoin kan ada ya istilahnya berita yang terkait di Twitter seperti itu lagi trending lah seperti itu jadi tetap menggunakan analisa ide tradingnya boleh menggunakan dari coin market cap mana yang paling trending boleh dan juga dalam sehari tradingan itu bisa kalau yang tradingan bisa keluar masuk beberapa kali ya profitnya kecil-kecil aja yang penting rutin ya profitnya yang penting rutin seperti itu hari gini teman-teman dapat 200 ribu dari mana dari rumah aja loh ini ini adalah sebagai contoh kalau kita masuknya sejuta saya yakin teman-teman lebih dari itu kalau lebih dari kalau misalkan teman-teman masuknya let's say teman-teman saya pikir di saham besar-besar misalkan teman-teman masuknya ini per 2 juta lah misalkan per 2,5 juta misalkan kita set teman-teman masuknya per oke 5 juta aja deh jadi kan misalkan teman-teman masuknya di 5 juta maka ya kira-kira seperti ini kemudian ini juga 5 juta kira-kira kan pembelian kedua seperti ini pembelian ketiga tadi misalkan teman-teman masuknya 5 juta juga dibagi pembelian misalkan terakhir di 1,750 ya tadi 1,750 maka profit profit pertama berapa itu maka profit pertama aja udah yang ini 2, 2, 2, 2, 2,750 tadi saya saya anggap kalau nanti teman-teman masuk lagi disini kan udah jual nih udah kita nolin terus teman-teman masuk lagi 5 juta dibagi harganya harganya ini harganya di 1,750 ya oke saya set dulu harganya tadi berapa 1,750 kan harga yang awal kalau harga yang barusan kan turun 1,940 nah ini teman-teman masuk lagi 5 juta 4 juta dibagi ini nah disini harganya sekarang misalkan sampai di berapa oh baru sampai 2,75 juta nah ini aja teman-teman udah profit 300 ya jadi potensinya besar nih trading disini ini yang tadi udah dihitung yang pertama take profit itu 2 juta nah nanti misalkan sampai di 2,4 lagi sampai di 2,475 teman-teman profit 1,3 bawa kesini take profit dulu tambah 1,375 modal berapa teman-teman semuanya ini modal yang dipakai hanya 15 juta teman-teman bisa profit segini potensinya gede kan nah gede disaat mungkin kondisi salam market lagi begini teman-teman bisa menghasilkan begini dari rumah ya sorry sekali lagi ini contoh aja kalau teman-teman mau menggunakan nilai ini contoh aja ya jadi jangan dibully teman-teman ini 5 juta ini contoh saya juga tadi contohnya 1 juta boleh mau contoh 100 ribu boleh mau contoh 500 boleh ya 500 juga boleh nih oke mau menggunakan contoh 500 ribu juga boleh ini tinggal dikurangi 1 kemudian ini kurangi 1 juga ini udah 500 ribuan semua teman-teman ya oke 500 ribu jadi kalau 500 ribu itu yang profitnya tadi tinggal dikurangi 1 nah ini kurangi 1 seperti ini nah ini kan tetap bagus juga kan dengan modal 500 500 500 maka teman-teman yang 500 kedua bisa untuk hold bisa untuk hold yang bawah adalah yang untuk trading misalkan begitu atau misalkan teman-teman komposisinya mau 2 boleh komposisinya mau bikin 2 boleh tinggal saya copy ke bawah kira-kira begini jadi atau gini deh supaya tradingnya levelnya gak membingungkan gak apa-apa yang kedua ini misalkan teman-teman 1 1 juta nah gini jadi teman-teman udah pegang barang bawah 500 500 yang atas 1 juta lagi untuk trading tapi porsinya ini imbang ya teman-teman yang hold adalah 1 juta totalnya yang trading 1 juta boleh gak apa-apa nah misalkan kita lihat tadi harganya kan sempat tertinggi sampai 2475 harganya sempat ke 2475 maka kira-kira teman-teman profitnya berarti yang pertama berapa tadi berarti yang pertama 2475 itu berarti ke 275 disini 275 ribu terus kemudian misalkan ini barang tadi kira-kira misalkan ini naik terus teman-teman akan take profit misalkan di mana ya kira-kira teman-teman mau take profit di sebentar saya cari yang dogecoin teman-teman misalkan akan take profit di oke sebentar sebentar cari di 50 retracementnya 22 ya 22 maka teman-teman tinggal masuk ke sini ke Excel-nya di 22 22 masukkan di sini di sini masukkan 22 nah kira-kira begitu memang investasi yang awal jadi turun karena harganya turun tapi setidaknya di sini teman-teman kita cek dulu supaya nggak salah oke ini harga akhir 22 pembelian segini nilai akhir segini berarti berikutnya kita ada 2 ini ada profit segini ya ada profit 22 kita cek dulu betul nggak 25 00 ya betul berarti 22 50 22 ya 22 nah kira-kira begitu misalkan nanti di 22 teman-teman take profit dapat lagi 175 atau misalkan ketika di 24 50 ya di 24 50 ah 2475 atau harga sebelumnya menyampe ke resistan sebelumnya teman-teman take profit lagi maka di sini kan teman-teman dapat lagi 275 ribu lagi kira-kira begitu nah dan kondisi ini bukan abal-abal ya karena ini saya bikinkan adalah dari kondisi real karena saya pun demikian juga begitu saya juga dalam mode-mode hold untuk barang dan juga ada juga yang posisi trading fungsinya apa ya fungsinya supaya kita bisa tetap fokus ke satu barang yang lagi bagus geraknya tapi juga tetap kita ada pemasukan harian begitu kira-kira teman-teman ya itu aja dari saya bahasan tentang cryptocurrency oh ya tadi saya pesenkan kalau misalkan teman-teman mau dapat trading idea maka trading idea itu dapatnya adalah kalau saya itu dari indodax yang trending apa yang lagi gainer ataupun dari coin market cap mana yang lagi trending ya misalkan dogecoin tapi disini dari sini teman-teman gak boleh mentah-mentah langsung makan harus kita cek dulu ya harus kita cek dulu ininya dia harus secara pergerakan harus bagus ya maksudnya teknikalnya harus bagus terus kemudian kalau saya ini barangnya harus rajin bergerak volumenya bagus dan juga ditradingkan di banyak exchange ya gak cuman di 1-2 exchange karena akan susah bagi kita untuk buang barang yang hanya dijual di 1-2 exchange seperti itu jadi seperti itulah potensi di cryptocurrency dengan volatilitas yang sangat tinggi teman-teman harus sadar ada risiko yang tinggi dan profit juga ada yang penting teman-teman tetap fokus belajar semangat dan juga melakukan analisa jangan hanya FOMO ya demikian dari saya Surya MS Trade & Investment terima kasih teman-teman semuanya semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati